Pemerintah Desa Mundu Pesisir Kejomotan Mundu Kabupaten Syirbon bersiap menerima bantuan pengembangan wisata dari Kementerian Kelautan Perikanan KKP. KU Desa Mundu Pesisir mengatakan, pada bulan Februari lalu pemerintah desa sudah mengajukan proposal kepada Kementerian khususnya KKP. Pada bulan Mei lalu, proposal yang dikirimkan sudah mendapat respon. Untuk itu, pada bulan Juni ini, Pemdes diminta menyiapkan status tanah yang akan dijadikan lokasi pariwisata. Ia bersyukur Desa Mundu Pesisir mendapat bantuan dari KKP berkaitan dengan wisata bahari. Bentuknya akan dibangun warung UMKM, ruang pertemuan yang bisa disewakan, serta akses menuju lokasi, bahkan kapal sisir mangrove. Kemarin juga kami dapat kabar, kami suruh menyiapkan terkaitan dengan status tanah TN yang akan dijadikan pariwisata. Terus, bocoran juga katanya bahwa Mundu Pesisir itu termasuk Kabupaten Syirbon yang sekarang dapat bantuan dari KKP terkaitan dengan wisata baharinya. Bentuknya apa Pak KU? Bentuknya katanya sih ya belum pasti ya, tapi usulan sih di sini di belakang taman ini nanti akan dibikin saung-saung UMKM. Nah itu yang bikin dari Kementerian Kelautan, AKP itu. Sementara KU berharap pembangunan itu semakin mendukung wilayah Mundu Pesisir menjadi kawasan wisata bahari Kabupaten Syirbon.